Dewan Pimpinan Pusat Petani Nasdem menggelar diskusi ketahanan nasional melalui kedaulatan pangan. Selain diskusi, acara juga dimeriahkan dengan launching produk-produk pertanian petani Nasdem. Diskusi bertemakan tanggung jawab negara dan perlindungan petani ini digelar di kantor DPP Partai Nasdem di Jakarta. Sekitar 200 orang dari berbagai aliansi petani Indonesia menghadiri acara ini. Diskusi ini merupakan bagian dari upaya petani Nasdem untuk mengadvokasi para petani Indonesia yang saat ini dinilai belum sejahtera. Mereka mendesak pemerintah melindungi harga produk pertanian dan memberikan insentif harga bagi para petani. Acara dilanjutkan dengan launching produk pertanian petani Nasdem yang diantaranya adalah teh dan kopi. Ketua Umum DPP Petani Nasdem Muspadi menyerahkan sejumlah produk pertanian kepada Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam pidatonya Surya Paloh menyayangkan Indonesia sebagai negara agraris masih mengimpor berbagai kebutuhan pokok. Surya Paloh juga mendorong pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak pada para petani. Amerika, Jepang, bahkan negara-negara sekitar kita, Thailand misalnya, Vietnam, mereka memproteksi petani-petani mereka secara all out. Memang tidak ada itu namanya produk petani dari mulai dia menanam sampai dia menghasilkan, memasarkan itu dengan benefit keuntungan yang penuh. Hampir rata-rata di dunia negara memberikan perlindungan, subsidi kepada petani. Dan itu wajib. Aneh. Aneh dengan negara menandatanganin perjanjian yang saya katakan tadi, agreement on agriculture. Kita disuruh bersaing petani, bersaing aja kau sendiri, popok mahal, mahal aja itu sendiri. Pemasaran tidak tergami, buah busuk petani, buah busuk aja sendiri. Ya mati petani-petani ini mati, mati, ya mati. Ini yang menjadi concern bagi kita. Hati kita sedih dan berduka. Kita bersimpati kepada petani-petani Indonesia, di negeri kita sendiri. Saya ingin mengatakan, bahkan dulu pemimpin besar bangsa ini mengatakan, petani itu adalah soko guru revolusi. Tidak salah kalau Nasdem hari ini menyatakan. Petani-petani kita itulah soko gurunya restorasi.